Hai teman-teman semua, Assalamualaikum, nama aku Raffi Indra, kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman yaitu Doki Doki Literature Club Oke langsung aja kita muat game, terakhir kalau gak salah kita mau pulang sekolah ya, aku pulang dengan Sayuri sekali lagi, oh bener teman-teman Oke langsung aja kita lanjutkan ceritanya yang dimana diperca lalu kita habis baca puisi lagi ya dan makin persiapan untuk festival sekolah ya kan, kita mau baca puisi katanya sendiri-sendiri, maju satu orang gitu dan di part yang lalu kita latihan gitu ya kan, nah kita pulang sekolah nih sama Sayuri, teman masa kecil kita ya kan meski masih beberapa hari banyak hal yang berubah, tapi hari ini Sayuri jadi lebih pendiam ketika berjalan pulang hei Sayuri, loh kenapa dia jadi pendiam? maaf aku ngelamun ah, ah lupain, aku cuma kepikiran soal tadi, aku suka gimana kita, maksudku Sayuri meraba-raba kata-katanya di part yang lalu kenapa emang ya? yang pas si Sayuri ini ya, dia jatuh ya kepentok kepalanya terus dia kalau gak salah ngomong, kita bisa kayak gini terus gak ya sampai nanti gitu loh terus aku bilang juga kalau gak salah waktu itu, ya gak tau nanti kan kita kuliah, siapa tau beda kampus ya kan oh mungkin dia kepikiran kata-kata itu ya jadi misalnya, Yuri ajakin kamu pulang huh? kamu mau pulang sama siapa? apaan pertanyaanmu itu? kamu seperti pojokin aku hehehe, Yuri itu temennya ini ya temen kita juga yang satu eskul aku akan pulang bersama Yuri, aku akan pulang bersama Sayuri kalau Yuri sama Sayuri, Sayuri aja deh, walaupun ya dari bodi sih, Yuri ya, tapi Sayuri aja, temen masa kecil kita ya kecuali sama Jessica eh, kok Jessica sih, Monica Jessica sama Cita Mistors hehehe, kalau Monica sih, Monica hehehe Sayuri aku benar-benar singkirin kamu demi Yuri hah? tapi, Yuri kan cantik, terus pinter lagi duh, aku udah sering ketemu mereka di eskul lagian, kamu juga suka pulang sama-sama aku gak bakal lah korbanin kamu demi mereka ngakak Kak Rafi kamu tuh ya, kadang suka terlalu mikirin aku Yuri juga berhak dong, ngajak kamu pulang Sayuri, aku udah bertekad bulat gini aku gak paham sama kamu ya, maaf lagian ya, buat apa debatin hal-hal yang gak mungkin juga terjadi hmm ya, mungkin aja terjadi sih bisa aja Yuri ngajak pulang bareng ya percakapan itu berakhir begitu saja aneh rasanya Sayuri memikirkan hal-hal seperti itu aku juga mau menghargai dia dan terus menjaga dia agar tetap bahagia dan festival sudah beberapa hari lagi siapa yang tahu apa yang akan terjadi bikin ini lagi dah kan bikin puisi lagi kita temen-temen ya tuh anehnya tuh masih si Monica kenapa gak ada gambarnya ya gak ada stikernya temen-temen stikernya selalu tiga cewek ini nih apakah ngebug atau emang gini game ya gak tahu deh oke kita bikin lagi ya secara cepat aja karena kita udah bikin dua kali kan puisi kayak gini ya temen-temen kita bikin pernikahan ya kan senyum abis itu klimaks abis itu gairah abis itu indah buset si ini terus yang lompat dari tadi si sayori abis itu bunga tuh sayori lagi abis itu apa ya aduh agak dark deh kalau dark pasti yang lompat si yurin kematian eh enggak dong si ini tetap si sayori abis itu bernyanyi abis itu semangat abis itu valentine abis itu manis apa ya spesial deh abis itu imut deh abis itu gemerlap surel apa ya kemandangan dah gudu amat janji abis itu cinta ya kan abis itu cheese ya kan abis itu permainan romantis ya kan nah ini terakhir nih cantik deh oke ih udah di sekolah lagi kita gak berangkat dulu dari sekolah gitu ya ampun aku yang terakhir masuk lagi santai aja aku juga baru masuk kok kamu latihan piano lagi iya mimpimu pasti banyak banget buat at school baru belajar piano ya mungkin bukan mimpi tapi lebih tepatnya hobi aja ih rambut aku apa sih tuh gitu temen-temen habis mandi juga habis sholat jadi masih basah banget tapi harusnya kan kalau basah itu jatuh dia ini aneh banget deh rambut aku ntar dulu dandan dulu lah gak apa-apa jomblo mah biar ada yang mau temen-temen biar cakep gitu loh biar cakepan dikit gitu ya ya kan tuh masih basah rambut aku abu doa ingat at school ini gak pernah ada kalau bukan karena kalian ih berantakan tapi bentar-bentar gak gena banget aku ngeliat ya Allah ntar pasti nih pada makanya cukur bang cukur yang pendek yang nanti ya owing kalau diomelin gue ya udah dan aku lebih seneng lagi karena kalian mau bantu buat festival juga jadi gak sabar nunggu festival pasti seru banget lah si nasuki jadi ini jadi semangat sekarang nungguin festival dia kan di part yang lalu ini kan malu minder gitu loh karena harus maju satu-satu eh bukannya kamu gak setuju kemarin tuh kan si Monica aja heran ya maksudku aku gak ngomongin soal acara kita pas festival tapi hari dimana kita bisa main terus eh tapi hari dimana kita bisa main terus makan jajanan apa aja yang ada disini oh dia mikirin main sama jajan tiba-tiba cara bicaramu macam sayori Monica apa mereka jualan cumi bakar ya oh natsuki si natsuki juga ini doyan jajan temen-temen cumi-cumi wah itu tuh yang penting ayolah kamu bilang gak suka cumi-cumi kamu dari semuanya disini aku gak bilang aku gak bilang gak suka kok terus apa maksudmu kamu dari semuanya disini karena itu jelas ada di namamu mon ika hah bukan begitu cara eja namaku lagian bercandaanmu gak ada artinya juga ah lupain sekarang fokus aja sama acara kita nanti oke hehehe iya iya reaksimu gak seru seperti sayori sama yuri maaf eh sayori eh sayori kemana lah iya juga itu bocah kemana oh disana sayori duduk di meja pojok ruang eskul aku menghampirinya eh sayori aku melambaikan tanganku di depan wajahnya hah kamu ngelamun lagi eh 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 maaf jangan kesini balik sana sama temen-temen yang lain hah kamu ada masalah enggak kok emang kenapa rasanya kamu sedikit gak semangat aja hari ini maaf kalau itu salah ya ampun kamu tuh terlalu khawatirin aku nih lihat aku gak apa-apa kan sayori tersenyum lebar jangan karena aku jangan karena aku kamu jadi gak bisa senang-senang sama yang lain iya oke lah kalau kamu bilang gitu dengan khawatir aku menetap sayori sebelum aku kembali ke yang lain agak aneh ya si sayori dari pulang sekolah kemarin loh dia jadi pendiem mojok apa coba tapi percakapan itu sudah memudar dengan mereka yang sudah kembali ke aktivitas masing-masing mungkin aku harus bertanya ke Monica tentang apa yang mungkin terjadi pada sayori akhir-akhir ini nah iya coba tanya temen-temen yang lain ya kan kenapa dia karena mereka yang sudah mempersiapkan festival lebih dulu seharusnya mereka yang menghabiskan banyak waktu untuk diskusi dengan perlahan aku mengampiri Monica yang sedang sibuk dengan kertas-kertas di mejanya Raffi ada apa kedengerannya aneh sih tapi kamu tau gak sayori kenapa akhir-akhir ini emang kenapa dia maksudmu gimana mungkin aku aja yang pano ya tapi dia keliatan lebih gak bersemangat hari ini oh jadi kamu merasa juga aku juga gak bisa pastikan dia kenapa Monica mengintip dari seberang ruang ke sayuri yang dengan iseng menyeret penghapus karet ke atas dan ke bawah mejanya mungkin dia kepikiran sesuatu tapi aku gak sangka aku bukan satu-satunya yang tanya ke kamu Arafi kamu jelas yang lebih banyak tau soal dia daripada aku iya sih tapi dia tuh gak pernah seperti ini sebelumnya kalau ada masalah dia selalu aja cerita ke aku tapi kali ini pas aku tanya ke dia dia selalu ngehindar maaf aku tau ini bukan urusanmu aku cuma mau tanya ke kamu kalau aja kamu tau sesuatu jadi biar aku pergi sekarang enggak enggak itu juga penting buat aku maksudku ya aku kan juga temennya dan aku juga harus perhatiin anggota aku tau mungkin nanti aku coba ngobrol sama dia kamu yakin kelihatannya dia pengen sendiri deh kamu yakin mungkin dia sulit buat terus interaksi sama orang yang dia suka orang yang dia suka apa maksudmu itu maksudku ya dia pikirin bisa jadi kamu Arafi aku Sayuri suka sama aku gimana bisa sampai kamu ada pikiran gitu ya aku harusnya gak perlu bilang yang gak perlu sih tapi kamu tau Sayuri itu cerita soal kamu lebih dari siapapun dia jadi jauh lebih bahagia sejak kamu gabung kesini seperti ada cahaya tambahan yang muncul di dirinya enggak lah Sayuri emang dari dulu gitu kok dia selalu bersinar gak ada bedanya sekarang sama hari biasanya he kamu lucu deh Raffi penang gak kamu mikir dia selalu bahagia kalau ada kamu hanya karena ketika kamu benar-benar ada di deket dia eh lagi-lagi aku bicara yang gak penting naaf lagian aku bicara apa sih aku gak maksud buat langsung simpulin jadi cukup lupain apa yang aku bilang barusan ya aku coba ngobrol sama dia sekarang jadi cukup tenang aja disini oke Monica tersenyum penuh arti aku tahu dia memintaku untuk tenang dan melupakan ini tapi aku sudah tahu bahwa aku tak bisa menghapus kata-katanya begitu saja dari kepalaku Monica berdiri dan berjalan menuju ruangan dimana Sayuri terduduk aku lihat dia duduk berlutut di depan Sayuri dan mengajaknya bicara tapi dia tetap saja membisu aku mengalah nafas panjang dan kembali duduk aku tahu Sayuri tidak ingin aku terlalu memikirkannya dan tetap bersenang-senang dengan yang lain tapi itu tidak mungkin aku lakukan sementara dia seperti ini ya iyalah kita masuk ngobrol seneng-seneng ketawa-ketawa teman kita satu mojok kajoyokan kasian tepatnya betapa aku peduli dengannya yang membuatku hingga seperti ini sekarang malah seperti aku yang bersikap tidak seperti biasanya tapi tak ada yang bisa aku lakukan kecuali menunggu monika ya kita nunggu kabar dari monika si Sayuri itu kenapa oke semuanya setelah beberapa lama monika memanggil seluruh anggota eskul sastra kenapa gak bersukal puisi aja seperti biasa sebelum aku sadari semua sudah kembali seperti semula masing-masing dari kami mengambil puisi yang sudah kami buat di hari sebelumnya aku membuat kontak mata dengan monika dia pun hanya tersenyum aku penasaran apa yang dia bicarakan dengan Sayuri oke belum diceritain temen-temen kenapa si Sayuri kita mau tukeran puisi dulu seperti biasa kemarin alhamdulillah sorry sendawa kemarin dari atas kebawah sekarang kita coba dari bawah ke atas Monica yuk kita tukeran puisi halo Raffi udah kepikiran apa yang mau kamu baca pas tampil nanti iya kalau di depan mereka sih tidak masalah tapi kalau di depan orang lain yadeh mungkin perlu aku pikirin lagi kali ya oke santai aja tapi apapun judulnya apapun gayanya aku yakin itu pasti keren itu juga bakal bikin aku seneng liatnya lagian coba aku baca puisimu hari ini boleh aku biarkan Monica membaca puisiku yang ku pegang sedari tadi kesannya seru loh gimana bisa enggak bukan puisinya maksudku ini seru karena puisimu sama puisinya Sayuri semakin hari semakin mirip aja semakin mirip pantesan pas bikin puisi tadi stikernya si Sayuri yang lompat terus aku gak sangka kamu sesinkron itu sama dia terus lagi kamu juga udah habisin banyak waktu sama dia kan bisa dibilang gitu sih meski kita sama-sama dari kecil aku gak terlalu perhatiin dia setahun terakhir ini tapi sejak aku gabung disini kita habisin waktu sama-sama lagi aku tahu aku tahu itu jadi ngingetin aku soal gimana Sayuri agak murung hari ini nah iya kenapa dia bilang sesuatu apa iya Arafi kamu belum kamu belum godain dia kan belum godain jelas enggak lah aku perlakuin dia seperti biasanya aja oke cuma pastiin aja aku tahu gimana pedulunya kamu sama dia pasti mengerikan kalau sampai hal terburuk terjadi sama dia Sayuri sikapnya selalu lebih gembira dari biasa sejak kamu gabung disini apa yang bikin dia begini maksudnya apa sih ya lupain lah ini bukan waktunya buat bicarain ini kalau gitu sekarang giliran baca puisi ku ya oke mana coba pasti makin ini sih puisinya tuh semuanya semua anggota masih pasti makin pada bagus temen-temen karena kan tiap hari kita latihan bikin puisi kan nah ini punya Monica wanita yang tahu segalanya satu kisah lama ceritakan tentang seorang wanita yang mengembara di bumi wanita yang tahu segalanya seorang wanita cantik yang telah temukan semua jawaban semua artinya semua tujuan dan semua itu pernah dicari dan disini aku sebuah bulu hilang terbang lepas dari langit yang menjadi korban hembusan angin hari demi hari ku cari ku cari dengan sebersit harap tahu legenda itu tak pernah ada tapi setelah semua kecewakan aku ketika semuanya berbalik arah hanya legenda itu yang tetap tinggal satu bintang redup terakhir yang berkilauan di langit senja hingga suatu hari angin berhenti mengembus aku pun jatuh dan ku jatuh jatuh dan jatuh lagi lembut seperti sebuah bulu bulu yang bulu yang kering tak bergeming tapi sebuah tangan menangkapku diantara jari telunjuk dan ibu jarinya tangan seorang wanita yang cantik jelita aku menatap matanya dan tak kutemukan akhir dari tatapannya wanita yang tahu segalanya tahu apa yang kukira sebelum ku mengucap kata dia membalas dengan suara hampa aku telah dapatkan jawab semua tanya yang sama sekali tak ada artinya benar-benar tak ada artinya tak ada tujuannya yang kita cari hanyalah hal yang tak mungkin nyata aku bukan legenda yang kau cari keberadaannya legendamu memang tidak ada dan dengan sekali menghela dia mengembuskan aku kembali berkelana terbawa angin entah kemana oke ya kamu tahu aku ngerasa seperti lagi belajar dan cari jawaban soal apa-apa yang bikin yang sorry ulang aku ngerasa seperti lagi belajar dan cari jawaban soal apa-apa yang bisa bikin arti dalam hidup bukannya aku sok filosofis atau apa tapi itu semacam ada di pikiranku jadi itulah yang aku tulis jadi gitu aku gak terlalu pikirin sih semacam paradoksal gitulah apa itu aku gak ngerti teman-teman paradoksal karena kita semua punya jawabannya bukankah dunia akan mulai kehilangan artinya kamu tahu ada satu yang aku pahami kelihatannya teman-teman lebih suka bikin puisi yang sedih daripada gembira kamu kaget maksudku kalau semuanya baik-baik saja kita gak bakal bisa tulis puisi itu ya kan manusia itu bukan makhluk dua dimensi ya Raffi aku pikir kamu lebih tahu deh soal ini daripada yang lain maksudmu satu dimensi ah iya itu lagi ya ini tips monika hari ini kamu pernah mengerasain kalau kamu malu buat pergi eh kamu pernah ngerasain kalau kamu malu buat berbagi puisimu karena kamu rasa punyamu itu jauh lebih dari kata bagus rasanya emang sulit diterima dengan kritik tentang apa yang udah kita bikin susah payah tapi kalau kamu ketemu orang yang juga suka menulis itu bakal lebih mudah lagi buat berbagi puisimu karena selain dia menulis eh karena selain dia menilai puisimu itu bagus biasa aja atau buruk mereka bakal fokus ke apa yang ada di tulisanmu serta apa yang harus kamu tambahkan disana dengan begitu kamu merasa terdorong buat memperbaiki kualitas tulisanmu dan dengan begitu rasanya kamu punya eskul sastramu sendiri ya kan itu saranku buat hari ini terima kasih udah dengerin ya oke oke makasih juga ya monika udah ngasih tips hari ini oke teman-teman ada tiga orang lagi tapi aku lihat ini durasi sudah 20 menit jadi kita lanjut aja di next video ya teman-teman apa mau baca satu lagi jadi dua-dua oke lah boleh lah yuri ya kita baca agak secara cepet aja halo yuri mau coba coba yang beda hari ini aku rasa iya apa itu bagus atau buruk ya enggak keduanya aku ada penilaian sendiri tapi enggak adil kalau sebut itu baik atau buruk dari hanya membaca puisimu seperti biasa aku percaya apa yang paling penting adalah menjelajah dirimu sendiri ya itu bikin nyaman aku takut nanti bikin kamu kecewa kenapa aku ya kamu kelihatan paling mahir disini dan saranmu juga paling membangun gitu ya dia malu yuri terdiam sejenak itu pasti mengerikan buat aku agar jadi orang yang dimana opininya itu menakutkan betapa dibencinya aku yuri itu enggak seburuk yang kamu pikirin aku cuma menghargai pendapatmu aja gitu ya maafin aku suka terlalu mikir dan berujung jadi keputusan yang aneh aku cuma sedikit sudah biasa terlalu mikir tidak disukai yuri apa aku bicara apa dikurang minum nih kayaknya teman-teman aku enggak pernah maksud permasalahan ini ayo lanjut oke kamu mau kasih puisimu sekarang oke ini lah puisi kita biasanya dibaca duluan apa udah tadi ya ceritanya yaudahlah ya nah ini puisinya yuri berjudul pantai jutaan tahun yang menakjubkan dalam dalam pembuatan dimana rahim bumi secara kacau penuhi permukaan di bawah langit biru cerah hamparan kebahagiaan tapi di bawah awan abu-abu bergulir muncul teka-tekita berujung dunia yang paling mudah untuk tersesat adalah tempat dimana segala sesuatu dapat ditemukan seseorang hanya bisa membangun istana pasir dimana pasirnya basah tapi dimana pasirnya basah air pasang datang akankah itu perlahan menggerus fondasimu sampai kamu menyerah atau apakah gelombangnya tiba-tiba menjatuhkanmu dalam segecap mata bagaimanapun hasilnya sama namun kita tetap membangun istana pasir aku berdiri di tempat busa membungkus pergelangan kakiku dimana jari kakiku terjepit pasir udara yang terasa asin adalah suatu terapi angin sepoi-sepoi itu lembut namun kuat ku tenggelamkan jari kakiku ke garis batas terakhir tergoda oleh sulur berbusa berbalik dan aku meninggalkan kedamaianku untuk terkikis di pantai melayang ke depan dan aku pun kembali ke bumi selamanya kalau pembacaan puisi aku jelek sorry ya teman-teman ya oke aku tahu pantai itu hal yang bodoh buat ditulis tapi aku berusaha buat pencapaian metafora untuk ini kamu bicaranya seperti gak menulis itu kamu belum dengar setelah kemarin Natsuki sama aku ya itu lucu karena kita tulis hal yang mirip tapi dengan gaya yang beda jadi Natsuki mau aku buat puisi yang isinya sama lagi dengan dia oh gitu padahal kemarin ribut ya sekarang malah sepakat bikin puisi yang sama aku lebih baik membandingkan perbedaan menulisku dengan Natsuki atau proses pemikirannya lagian itu idenya sendiri tahu sendiri bukan hal baru dia suka berbuat seperti itu dia mungkin cuma mau pamer bukan berarti aku suka beberapa bagian dari gaya menulisnya dia aku cuma ikuti apa yang dia minta aja tapi ya aku rasa gak terlalu buruk kalau sesekali kita menulis hal yang sederhana itu bisa jadi penyegaran buat kita tahu memang sebaiknya kadang aku harus istirahatkan pikiranku oh iya Natsuki kan bilang wah pusimu tuh Yuri ribet banget kata-katanya bikin tuh simple aja kayak aku gitu nah jadi makanya dia bikin simple karena yaudah dia gue ngikutin apa kata si siapa Natsuki gitu Natsuki yang rambutnya pink ya yang bocil iya aku setuju makasih ya udah selesai oke udah selesai temen-temen oke kita lanjut lagi di next video ya temen-temen kita ungkap juga pastinya nanti di next video si Sayuri kenapa tuh murungnya ya kan cemberutnya oke makasih udah nonton jangan lupa subscribe bye assalamualaikum assalamualaikum selesai